Tapi huruf hijaiya itu unik ya Unik-uniknya apa Pengurutannya itu hebat gitu ya Pertama kan alif sendirian Alif Sendiri A alif ya Alif ya gitu-gitu aja alif Yang berikutnya adalah Kelompok ketiga huruf sendiri ya Yang sendiri Sendiri gitu Kini aku sendiri lagi Sendiri cuman sendiri Tapi bunyinya sering sama dengan kop nanti Mana? Nih kaf Kaf ya Ka dan kok Ini kalau saya sering bercanda ini Ka itu huruf Sunda Huruf Jawanya adalah kop Ada O-nya unsur O-K Ini kan Tapi ini kalau ini berbaris patah Ya Ka Tuh Ini Ka Ini kalau berbaris patah sama Bunyinya jadi O-Ko-Kop itu jadi Ko Nah Dari segi bunyi sering mirip antara Ka dan Ko Kap dan Kop Sering ketuker orang Ada juga ada kopnya jadi Jadi apa ya Jadi dibaca kop dibaca go Go dibaca ko ada Ko Ko Niko ya Ini sekarang kaf Ini hapus dulu Kaf ya Kaf kalau di awal Ini termasuk huruf-huruf yang tidak setia ya Jangan diikutin ini ya Tidak setia Harus kayak Pak Ari setia ya Sama kalian Tuh Kaf Ya Kaf Jadi kalau ditulis makaf ini kayak gini ya Gitu Sering kali kap tuh gitu tuh Tangkainya belakangan Jadi bukan nulis kap itu gitu Bukan Ini dulu Tuh Baru tangkainya Setangkai bunga mawar Ya Nulis kap itu tangkai Apa Dudukan Dudukan di bawahnya dulu Misalnya La Lada Dikasih tangkai jadi kada Gitu tuh Kada Ya Gitu Jadi nulis-nulis ini Jangan Jangan gini Gini terus kesini Terus kesini Jangan Nulis tangkainya dulu Baru dikasih Apa ya Dudukannya dulu Baru tangkai diatasnya gitu Apa sih namanya Gitu Ini kaf termasuk huruf-huruf yang tidak setia Huruf-huruf yang berubah bentuk Kaf ini nanti bisa juga nulisnya gini Kayak angin tapi gitu Ini kap juga tuh Nih Ya Ini kap juga Kayak angin ya Gini Ah Nulisnya gorengnya jelek Gitu lah Pokoknya maya kaf Kaf di awal Gimana kalau kapnya di tengah Nih Kapnya di tengah Tuh Sama aja ya Cuman posisi jadi di tengah gitu Kap di akhir Kap di akhir Itu Ingat rumus huruf hija Selalu di akhir itu selalu Selalu kembali ke bentuk semula Ibarat kita ya Merantau ke Hongkong Ke Saudi Kemana saya ke Jakarta Dulu bertahun-tahun Akhirnya pulangnya ke kampung-kampung juga Pulang kampung Jati dirinya di kampung gitu Ke kap ya Jadi kap ini termasuk huruf-huruf yang berubah bentuk Kaf Nanti kita kenal ya Ada berapa huruf yang berubah bentuk Kaf Kaf aslinya gini Kaf di awal Kaf di awal Kaf di tengah Kaf di akhir Ya Kaf di akhir Di akhir kembali ke bentuk semula Kap juga ada yang bentuk begini nih Kap nih Ini Kaf itu ada yang kayak gini Ada kaf juga yang bentuknya Kayak gini Ini kan kaf Kaf yang mengandung alif Jadi gini tuh ya Ini kalau ketikan Ketikan mah begini ya Tapi kalau tulisan tuh nulis kaf gini Set 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 Gitu tuh Gitu ya lebih rapat Lebih rapat ininya Tuh bentuknya lebih rapat Ya Ini kan ada 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 Apa ini ininya Ada Ada lubangnya Ada kosongnya Kalau tulisan tangan Tidak ada lubangnya Tuh Tuh Kaf Ya Kaf Ini kaf ada alifnya Berarti kalau Ka Panjang ini Kap Ya Ini kalau disini Berarti Ini Ini kalau ini bunyinya jadi Ka Jadi panjang Ka Ini kap yang mengandung alif Ya Ada juga nanti Kap itu mengandung alam Mana Kaf Elam Tuh ya Tuh ini Ini kuli Ini kap mengandung alam Kalau kap ini panjang Kak Ini kuli pendek Gitu Ini pun sama Kalau ditulis tangan mah Enggak gini ya Kalau tulisan tangan Maka Kap kul itu Kayak gini Rapet Gitu ya Tuh gitu Lebih rapet gitu Tuh Ini gak ada bolongnya ini Gitu Ya sama aja sih mungkin ya Kap-kap juga Jadi Bentuk kaf itu Itu Ada kaf gini Kaf gini Ada juga nanti Tadi yang saya bilang itu Bentuk kap itu Ada yang Kayak gitu Gitu ya Gede Itu Kayak bentuk kain Tapi jadi gede Gitu Kayak Kaf Ya Ainsod Kadang-kadang ditulis ini Kadang-kadang ditulis tangkenya Nanti kita belajar nulis ya Belajar nulisnya Selalu Huruf Arab itu harus di kanan Ada kaf Ya Ada lam Ini kelompok ketiga Hurufnya satu Tapi berubah bentuk Hurufnya satu Tapi berubah bentuk Ini lam Lam aslinya Lam di awal Ini tapi Lam ini sering ketukur Dengan alip Bedanya Kalau alip Tidak bisa gabung Kalau lam bisa gabung Tuh lam Lam di awal Ini lam di tengah Eh Jadi meme ya Lam di tengah Tuh Lam di akhir Ingat Huruf hija Ya itu di akhir Selalu kembali Kepada bentuk semula Kepada bentuk semula Lam di akhir Itu ya Kalau gak Kalau gak nyambung Ya alif Tapi yang bisa gabung Ya lam Ini kadang-kadang orang Yang keliru dibacanya Lam Eh dibacanya alif Padahal ini lam Huruf yang sendiri juga Adalah Meme Meme ini termasuk huruf yang berubah bentuk Enggak sih ya Cuma berubah penulisan aja tuh Meme di awal Tuh ya Meme di tengah Meme di akhir Ini termasuk huruf-huruf yang Huruf-huruf yang Satu Kelompok satu Dan huruf-huruf yang sedikit berubah Tapi sedikit berubahannya ya Kalau Meme ini nulisnya kan kesini tuh Dari sini Tuh Kesini Aslinya Tapi kalau digabung dia Dari sini dulu tuh Dari sini Kesini Tuh Di awal Di tengah Gitu nulisnya tuh Duh Duh Gitu Di akhir Duh Gitu ya Ya Meme Ini huruf-huruf sendiri Lam Meme Non Termasuk huruf sendiri juga Ya huruf-huruf sendiri Meme Tinggal ganti aja ini Non The non Non sama bah Sama aja Titiknya maksudnya Titiknya satu Cuman Kalau non titiknya di atas Kalau ba titiknya di bawah Tuh ya Tuh kan Non dan ba sama Sama-sama titiknya satu Cuman beda posisi Kalau saya sering bercanda Ba itu titiknya ba di bawah Bawah jadi ba Bawah ba Titiknya naik Naik ke atas N jadi non Gitu ya Ba dan non titiknya sama Ini seringkali orang ketuker Non dan ba Tak dan ya Sama-sama titiknya satu Maksudnya titiknya sama Titik satu Non dan ba Titiknya dua Tak dan ya Gitu Ini ya Ba dan non Sama Cuman bedanya Kalau non kecil Rumahnya Kalau ba Gede Tapi Ini hanya dalam kalimat Hanya dalam Hanya di awal Posisi di awal Saja Gitu Angsetnya apa Pak Ari Ini kan lagi bahas Non dan ba itu sama Titiknya Cuman beda posisinya aja Kalau posisi di bawah Ba Di atas non Non ini Tuh lihat ya Di asli Bentuk asli Memang jauh beda Bentuknya Kalau bak kan gini Landai Ya Kalau bak kan bentuknya gini Kalau non gini Tapi Kalau dia sudah di kalimat Nggak Nggak jauh beda Coba lihat ya Bener nggak Yang saya maksud Tuh Non Sama aja Kita mau Bentuk jadi Ba Tuh ya Non itu Sama aja Apa bedanya Cuman letak titik aja Jadi Aslinya Bak dan non Bentuknya beda Kalau bak gede Itu panjang Kalau non kecil rumahnya Kalau bak Titiknya di bawah Non titiknya di atas Kalau di kalimat Ini yang bikin Jadi orang pusing Titiknya di bawah Jadi bak Kalau titiknya di atas Jadi non Bentuknya sama Sama tuh Sama sama bentuknya Cuman bedanya Cuman Titiknya aja Posisinya dimana Di bawah Atau di atas Di tengah Sama Di tengah juga nih Kalau titiknya di satu Non Kalau titiknya di bawah Dia jadi bak Sama Tuh Ya Bukannya Itu ya Iya Gitu lagi Ini bahas Non ya Non tuh Non di awal Non di tengah Posisi di akhir Ingat Huruf hija iya Selalu kembali Ke bentuk Semula Non Ya Beda lah ya Non dan bak Di akhirnya mah Kalau bak rumahnya Lebih panjang Lebih landai Kalau non kecil Mungil Gitu ya Oval Gitu Ini kayak rumahnya O Ini rumahnya apa ya B Gitu lah pokoknya mah Tapi kalau sudah di tengah Podo baik Kita lihat ya Kalau gak percaya nih Kalau gak percaya ya Itu kan Ini kan Biar gak pusing Ini bak ya Eh itu non di atas Kita buat Di bawah adalah Bak ya Bak Sama dengan Itu ya Bak di awal Bak di tengah Bak di akhir Tuh Coba perhatikan baik-baik Apa yang membedakan mereka ini Ya Titiknya doang Bentuknya mah sama Ya Bentuknya sama Cuman titiknya Arum sama atin Sama wanita Apa bedanya ya Apa bedanya ya Lelis karantina Sama Sama Lain kali ya Itu perbedanya Tapi dalam kalimat ini Bentuknya sama Sama Bentuknya Yang membedakannya Apa Pari Ya itu tadi Titiknya aja Tuh Bentuknya sama Di awal memang beda Antara nun dan bak Nun kecil Oval bak Landai Tuh Rumahnya bak Tak sak Tapi kalau dalam kalimat Sama aja Tuh Di awal Titiknya di atas nun Titiknya di bawah bak Titiknya di atas nun Di bawah bak Di tengah Posisi di akhir Kembali kepada semua Membeda Kalau bentuknya tuh Nun gini Bak gini ya Tuh ini bak Ini bak Ini nun Ini nun Ini bak Ini nun Ini bak Sama ya Nun dan bak Kalau di aslinya Beda banget bentuknya Perbedaannya Selain bentuknya beda Nun Titiknya di atas Bak di bawah Tapi kalau di kalimat Sama Ini penulisan di awal Apa sih Pari dari tadi Nggak mudeng Inilah Bahasa Arab Gitu ya Sudah perbedaannya Jelimet Perbedaan titik Cara nulisnya juga Nggak seperti Arak Nggak seperti laten Kalau laten kan gitu-gitu aja Maksudnya Nggak ada perubahan Kalau laten Gitu kan bentuknya ya Nih Bak Ya Wow Nah sebelum ke wow Ke ya dulu ya Ya Karena ini Saya mau Berbandingkan Ya dan tak ya Tuh ya Ya aslinya kayak gitu Ya di awal Ya asli Ya di awal kayak gini Ya di tengah kayak gini Ya di akhir kayak gitu Ingat huruf hijaiyah tuh Posisi di akhir selalu umumnya Kembali kepada bentuk semua Ya Apa bedanya dengan tak Kita ganti ya Ini dengan tak 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 dan ya Beda Bentuknya Ya mah kayak Kayak apa ini ya Kayak soang ya Kayak apa gini ya Ada ke atasnya tuh Kalau tak kan gini Dan posisinya Kalau ya titiknya di bawah Kalau tak titiknya di atas Kayak mata Tapi Kalau dalam penulisan Ya dan bah sama Nih ya Tak Bedanya cuman apa Cuman titiknya doang tuh Rumahnya sama Nggak ada beda Ini yang bikin orang sering ketuker Tuh Di tengah sama Di akhir pun Kalau di akhir memang beda ya Kalau di akhir kan agak jauh bentuknya Tuh ya Jadi sering ketuker Ketuker dia kalau posisi di tengah Di awal dan di tengah Karena antara tak dan ya itu Bedanya cuman titik doang Kalau titik di bawah Dia jadi ya Kalau titiknya di atas jadi tak Ini Bingung ya Bingung ya Gak apa-apalah Gitu ya Tuh Ya di awal Di tengah Di akhir Tak di awal Tak di tengah Tak di akhir Hampir sama mirip Seperti tadi Bahasan kita Antara Nun Tuh ya Nun di awal Beda memang Eh nun asli Nun di awal Nun di tengah Nun di tengah Ini sering ketuker orang ya Ba di awal Ba di tengah Ba di akhir Coba perhatikan ya Aslinya memang nun dan beda Dan ba beda bentuknya Titiknya juga beda Kalau nun di atas Ba di bawah Di akhir juga beda Bentuknya dan titiknya Tapi kalau di tengah Sama bentuknya Sama bentuknya Yang membedakan di tengah ini Titiknya aja Tuh Kalau titik di atas Nun Titik di bawah Titik di satu di bawah Ba Bawah 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 B bawah Berarti ba Titiknya naik Naik Nun Tuh ya Ini Ya enggak Jadi antara nun dan ba Posisi di awal penulisan Dan di tengah sama Gitu Ya Begitu pun antara ya dan tak Di awal beda Titiknya beda Ya di atas Di bawah Tak di atas Bentuknya beda Di akhir juga sama Tapi kalau di tengah Tak dan ya sama Yang enggak bedain Cuma titiknya doang Kalau titiknya di bawah Ya Titiknya di atas Tak Ini sering keliru ya Ingat-ingat itu Sering keliru Huruf berikutnya adalah Wau Wau Ini termasuk Huruf egois Ya Huruf-huruf yang Enggak bisa disambung Seperti tadi dal Kalau wau Tuh wau 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 Wakala Wakala Misalkan Tuh ya Wau 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 Ini di awal Wau 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 Wakala Di awal Di tengah Sawaya Sawaya Misalkan ya Ini misal aja Supaya ibu dan bapak paham Bentuk-bentuk penyambungan ya Saw 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 Ya Sawaya Di tengah Di tengah dia gak bisa gabung lagi dengan huruf berikutnya Wau Wau Aslinya Wau Wau Di awal Wa Na Wanama Wau Di tengah Saw 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 Sawala Misalkan Gak bisa digabung Ini di awal Ya di awal penulisan Ya Sawala Ini di tengah Ini di tengah tuh Setelah dia gak bisa gabung dengan huruf berikutnya Karena Wau itu termasuk huruf egois Di akhir Misalkan 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 di akhir Sa Misalkan di akhir Ma Na Wa Tuh ya Jadi ini posisi di awal Wau gak bisa gabung dengan huruf berikutnya Kalau dia di tengah pun gak bisa gabung Di akhir Karena di akhir dia Huruf sifatnya huruf egois Huruf ini huruf bisa Apa ya Bisa gabung dengan huruf lain Tapi tidak bisa digabung dengan huruf berikutnya Wau Wa Nama Wau di awal Di tengah Dan di akhir Huruf berikutnya adalah H Ini H di awal H di awal H di awal H di tengah Itu ya Kemudian H di akhir H di akhir H aslinya gini H asli H di awal H di tengah H di akhir Ini H ini termasuk huruf yang berubah bentuk Tapi perubahannya cuma di tengah ya Sama di akhir Di akhir ini pun nanti H itu bisa juga kayak gini Apa bedanya Yang ini dengan ini Yang ini adalah yang gabung Dengan kalimat dengan huruf sebelumnya Kalau ini yang gak gabung Sendiri ya Ini H dada aslinya gini Di awal Di tengah Di tengah Di akhir Di akhir bisa ini H dada ya Kalau nulis H itu H Nulisnya kayak gitu ya Tuh H Kalau di tengah Kayak gitu Kayak meme Tapi dua kali Tuh Tapi kalau di akhir Gitu Atau gitu Kayak Kayak I love you Gitu H H Ya H Yang berikutnya adalah Lam alif Ya Ini Kita ganti dengan lam alif Lam alif Ini lam alif Kadang-kadang ada hamzahnya Kadang-kadang enggak Lam alif ya lam alif aja Lam dan alif ini ya Di awal lam alif ya lam alif Lam alif Dia udah Sudah satu rangkaian Lam dan alif Cuman ini ada Ada yang ada alifnya Ada enggak Lam alif tuh Lam alif ya Lam dan alif Bacanya lam dulu Baru alif Bukan alif dulu ya Ada yang sering ketukar Gimana cara bacanya Pak Ari Ya lam alif Lam dan alif Lam dan alif Ya lam alif Tuh lam alif Yang huruf berikutnya adalah Lam alif Berikutnya hamzah Hamzah Tuh hamzah ya Hamzah ya Hamzah ya Hamzah mirip Hamzah itu Hamzah itu tidak nyambung Hamzah di awal Ya hamzah gitu aja Hamzah Karena hamzah ini Enggak bisa gabung Dengan huruf berikutnya Hamzah di awal Di tengah Kadang-kadang dia minjem rumah Dia minjem rumah Di yang lain Ada kadang Nah ini Minjem rumahnya di lam alif Ada minjem rumah di wau Nanti ada wau Di atas wau Ada hamzahnya Hamzah Atau di iya Ini kan huruf iya Tuh Ini Hamzahnya Minjem rumahnya di bawah alif Ada juga nanti Minjem rumah di atas wau Di atas iya Di bawah iya Itu hamzah Huruf terakhirnya adalah iya Hamzah iya Kalau iya Sama aja Iya di awal Iya di awal Ini Beda ya Ini aja nih Ya Cuma ini harusnya Ya ada titiknya Tapi dalam ketikan Nggak ada yang ada titiknya Ya Cuma tinggal kasih titik aja Dua Ya 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 di awal Kabung 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 Ya 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 Nama Tuh ya di awal Hayana 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 Ya Ya di tengah Tuh ya Hayana Ya di akhir Ini termasuk kuruf-kuruf yang bisa gabung ya Ya Sakaya Sakaya Ka Ya Tuh Uruf-uruf bisa digabung ini mah ya Sakaya Ini Tuh ya 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 Ini Ya 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 di awal Ya nama Ya di tengah Hayana Ya di akhir Sakaya Nah ini yang sering saya katakan Seringkali Orang itu bingung Bingung apa Pak Ari Ya dan Dan ta Itu tadi ya Tuh ta Beda sih ta Iya beda Cuman Udah di kalimat makan sama tuh Ta di awalnya Ta Ta di awal Ta Tarokal Ta Ta Ro Ka Beda kan Tuh Di awal sama aja bedanya Bapak cuman bedanya titik doang Tarokal Va Ta Ha Ta di tengah Kemudian Sakata 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 Ini ya Perhatikan baik-baik Tuh ya Yang sering saya katakan Nih Ya memang beda Ya itu beda Ya Tuh ya Ya kan titiknya di bawah Ya Ya nama Hayana Sakaya Ta Taroka Fataha Sakata Tuh Tapi Kenyataannya Kenyatanya Tak dan Ya sering Orang keliru Dalam bentuk Di awal Di awal Di tengah Di akhir sih beda Bentuknya Ya dan Tak Ini sering kali orang Ya dianggap Tak Tak dianggap Ya Padahal Ya itu titiknya di bawah Tak Kayak mata Titiknya di atas Seperti tadi Nun dan Ba Nun dan Ba Pun sering ketuker Sering orang dibaca sama Padahal salah Kalau dibaca sama Nun dan Ba Sering dibaca sama Padahal salah Nih ya Nun dan Ba Beda Aslinya beda Tapi kalau di posisi di tengah Nun dan Ba Cuma titiknya Ini sering lupa Titiknya di atas Nun Titiknya di bawah Ba Di akhir Memang Nun dan Ba Beda Beda titik Posisi titik di atas Dan di bawah Dan bentuknya Tapi kalau di tengah Ini Nun dan Ba Sering ketuker Begitupun Antara Tak dan Ya Di awal Penulisan Dan Di awal Sering Sering ketuker Antara Tak dan Ya Titiknya itu Di tengah juga Di akhir sih beda Itu Itu ya Kalau ada masukan Tolong Apa Terlalu cepat Apa bagaimana Nanti setelah Setelah pengenalan Ini kan Perubahan-perubahan Bentuk huruf ya Nanti kita belajar Nulis Nulis Nyambung ya Setulis-tulisnya aja Bagaimana cara nulisnya ya Mudah-mudahan Ada masukan Ada kritik Ada saran Jangan sungkan Disampaikan Ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Untuk Ibu dan Bapak Yang ingin terus serta Membantu Pengembangan ini kan Pakai uang ya Maksudnya Pakai listrik Pakai internet Pakai segalanya Alat-alat Dan ini ada alat Satu alat Yang saya belum miliki Komputernya Yang ini sudah agak mulai Kurang bagus Ya Banyak kali Ibu dan Bapak Yang ingin terus serta Berjihad di jalan Allah Membantu Memberantah sebut Huruf Al-Quran Pahalanya besar sekali ya Dari orang yang tadinya Tidak nyangka Akan pinter Kok jadi bisa Yuk bantu Silahkan Nanti melalui Rekening Bang Syariah Mandiri Atau Bang yang lainnya Silahkan hubungi saya Di 0812 828 7881 Terima kasih Untuk hamba-hamba Allah Yang sudah terketuk Awal-awal dulu Ada Pak Bu Esi di Jakarta Ya Bu Esi Malik Ya Terus di sehat Bagaimana kabarnya Bu Esi Ada Pak Basyori Yang donatur dari Allah Dulu ada Pak Isha Anwar Ya Pak Isha Anwar Bersama Bu Vivi Di Pulau Mas Itu ada juga Ada kemudian juga Ada Pak Dokter nih Yang tidak kurang Tidak kurang jasanya Ini Zoom saya ini Beliau yang bayarin Ini ya Alhamdulillah Zoom Langganan Bulan ke bulannya Karena ngajinya kita Online-nya pakai Zoom Ada juga Bu Liz California Bersama Pak Siapa ya Pak Giral Siapa lupa lagi Suami tercintanya ya Takut salah namanya Itu Ya Bu Liz California Kemudian ada Bu Lestari Ahnan Terima kasih Dan ada juga Pak Ijo ya Pak Ijo ini Ini kursi ini dari Pak Ijo nih Pak Burehan Kemudian ada juga Bu Patona juga Ya Banyak yang bantu nih Bu Patona Bu Wanti Bu Rehan Bu Rahma Masya Allah Semuanya lah Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Terima kasih Atas turut serta Baik Fisik Moril Bantuan doa Bantuan Ngajar di online Dan segalanya Terima kasih Untuk semuanya Saudara-saudaraku Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Ya Padadang Oke di Bandung Padadang Kok maha damang Padadang juga Orang Bandung Semuanya lah Pokoknya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih